Kray Godwin selaku penggawa Australia menerangkan bahwa timnya berlatih adu penalti untuk mengantisipasi skor imbang melawan timnas Indonesia. Latihan itu sebagai penguat sekaligus antisipasi saat berebut tiket delapan besar melawan skuad asuhan Shin Taeyong di Piala Asia 2023. Bomber yang baru saja pulih dari cedera ini menegaskan bahwa dia siap membantu Sok Seros untuk bisa menembus perempat final Piala Asia 2023. Ambisinya menyala lantaran di dua pertandingan terakhir tak bisa membantu tim negeri Kanguru karena harus menepi gegara cedera. Tentu saja agak menjengkelkan saat menerima cedera yang saya alami. Ini tentang mengaturnya agar saya bisa kembali bersaing di tim, jelas Godwin dilansir The West. Tetapi saya tahu bahwa kapanpun saya berada di lapangan, saya akan mampu menciptakan peluang untuk tim kapan saja, katanya menambahkan. Godwin selaku pemain senior di Australia memberikan tips dan motivasi kepada kompatriotnya yang masih muda. Dia mengatakan kepada pemain muda agar bermain lebih percaya diri di ajang sekelas Piala Asia edisi tahun 2023. Pemain berusia 32 tahun berharap rekan senegaranya yang masih belia siap dengan segala kemungkinan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Apalagi ketika dihadapkan dengan situasi menegangkan seperti adu penalti gegara skor imbang. Untuk itu, Godwin dan kolega mengaku telah memepriapkan latihan adu penalti. Mengenai sepak bola sistem gugur kami akan sangat siap. Dan kami sudah melakukannya minggu ini dengan adu penalti atau setiap skenario, papar ex-pemain Adelaide United. Walau begitu, Godwin tidak berharap duel dengan timnas Indonesia nanti harus berujung ke adu penalti. Oleh karena itu, dia menekankan kepada rekan setimnya untuk bermain lebih percaya diri dan bisa mencetak gol lebih dulu. Saya harap hal itu tidak sampai pada titik itu, namun saran saya kepada pemain manapun yang ingin maju adalah pergi ke sana dengan percaya diri, terangnya. Kami memiliki banyak pemain muda yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan juga mengambil penalti di klub mereka. Penalti bukan untuk semua orang, itu adalah hal yang menegangkan untuk dilakukan, terutama dalam pertandingan besar. Tetapi ini tentang memiliki proses berpikir bahwa Anda akan menjadi orang yang mencetak gol untuk membawa bangsa ini maju, daripada berpikir bahwa Anda akan ketinggalan, tukasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!